Oke, nanti ini tuh sesinya ini banget, kita santai aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sambil makan, mau ambil jajan dulu, sarapan dulu, silahkan ambil gitu. Karena salah satu untuk bisa menyerap materi secara maksimal itu adalah dengan cara kita feel grounded gitu, atau menjejak gitu. Kita ada dalam sesi ini bersama-sama dan kita belajar bersama gitu. Dan aku mau mengingatkan nih teman-teman nanti selama sesi ini teman-teman nggak perlu takut untuk sharing, bertanya gitu, atau apapun gitu, atau menyampaikan kayak ekspresinya gitu. Kalian bisa menggunakan fitur chat gitu, dan nantinya aku bakal akan baca setelah berkala, dan juga teman-teman kalau misalnya mau menyampaikan secara langsung juga bisa langsung raise hand. Oke? Oke. Nah, sekarang hari itu kita akan berkait dengan desain program sosial nih. Sebenernya desain program sosial ini suatu hal yang aku pelajari banget ketika kemarin aku bekerja di Indorelawan gitu, dan ketemu dengan banyak teman-teman organisasi sosial yang memang sedang membuat program sosialnya yang berdampil seperti apa gitu, atau bahkan yang sudah menjalankan programnya dan ingin memaksimalkan program tersebut supaya sesuai dengan dampak yang ingin diwujudkan gitu. Dan itu sebenarnya hasil belajar dari teman-teman komunitas juga gitu, dan kira-kira apa sih yang biasanya dilakukan gitu oleh teman-teman komunitas dalam membuat desain program sosialnya gitu. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih ke teman-teman gitu, mungkin bisa langsung jawab di chat aja. Kira-kira nih, apa sih tujuan teman-teman gitu yang ingin dicapai dalam melakukan desain program? Kira-kira apa nih? Kenapa kok teman-teman tuh merasa bahwa kita tuh perlu gitu belajar tentang desain program sosial gitu? Kira-kira kenapa nih? Ada yang mau jawab? Lewat chat? Atau open mic? Oke, agar lebih terstruktur. Nah, salah satunya. Terus, ada lagi? Agar programnya dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Ada lagi? Supaya lebih bermanfaat, Kak, solusinya. Nah, benar. Supaya dampaknya maksimal, supaya lebih bermanfaat, itu nanti akan terkait dengan hasil gitu. Dengan impact yang nanti akan diwujudkan. Nah, terus kata hikmah juga benar banget nih, lebih terstruktur. Nah, jawaban kalian tuh benar semua. Sebenarnya, ketika melakukan desain program sosial gitu, kita akan menggunakan dua pendekatan ini. Nah, yang pertama, itu adalah community-based program design. Jadi, pendekatan community-based program design ini adalah sebuah metode sosial gitu, di mana kita, itu kita sebagai si pembuat program, itu berusaha untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam suatu masyarakat. Jadi, kayak, kita gimana caranya nih? Kita punya program, dan kita tuh selalu bisa untuk melibatkan komponen-komponen atau kelompok-kelompok yang ada di suatu masyarakat tersebut itu untuk membantu si penerima manfaat. Nah, terus, yang kedua itu adalah result-based management di mana, kenapa sih kok kita tuh repot-repot bikin program, desain program sosial gitu, untuk proyek sosial gitu. Nah, sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa membuat satu desain program yang memiliki logika yang jelas gitu, punya rasional yang jelas gitu, dan bisa direncanakan gitu, dan dilakukan gitu, dan kita itu dapat mengukur dampak dari kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi, bedanya apa sih kalau misalnya teman-teman itu langsung melaksanakan program sosialnya gitu, atau mungkin langsung terjun ke lapangan gitu, kenapa kok harus perlu-perlu kita tuh bikin paperwork kayak gini? Tujuannya itu supaya teman-teman tahu gitu, sebenarnya apa yang udah teman-teman lakukan gitu, apa yang sudah proyek sosial yang udah dibikin gitu, itu sebenarnya tuh sesuai nggak sih sama dampak yang mau diwujudkan oleh teman-teman gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara pendekatan ini gitu. Nah, ngobrolin sedikit tentang research-based management, balik lagi ketika kita melakukan atau mendesain sebuah program sosial gitu, kita menganggap bahwa satu program sosial itu tuh seperti siklus gitu, seperti siklus yang pastinya akan berkesinambungan satu sama lain gitu. Dan di sini tuh akan ada tiga tahap penting gitu, yaitu planning, monitoring, dan evaluation. Nah, di sini, di ketiga kegiatan di setiap komponen itu, kita akan berusaha tentukan nih logika berpikirnya, dan juga tujuan-tujuan yang mau dicapai itu, apakah itu sudah sesuai dengan permasalahan di lapangan gitu, dan apakah itu bisa diukur gitu, dan kita bisa bikin matriksnya apakah program itu tuh udah mencapai tujuan apa belum gitu. Nah, di program desain ini, kita nanti akan banyak menitik beratkan ke tahap planning gitu, ke tahap planning, dan nanti teman-teman kalau misal ada kesempatan lagi, kita bisa membahas terkait dengan monitoring dan evaluasinya itu, dan tools-toolsnya itu seperti apa. Tujuannya apa, kenapa kita bikin kayak gini, supaya ketika nanti program sosial kalian itu pengen kalian bawa gitu ya, untuk mencari pengenaan gitu, untuk kerjasama dengan pihak-pihak pemerintahan, atau mungkin pihak-pihak swasta gitu, atau mungkin mau apply funding gitu, mau apply grants gitu. Itu tuh nanti kalian bisa menjelaskan nih secara jelas gitu, kira-kira apa sih yang mau kalian tuju, dan target-target yang mau kalian wujudkan tuh apa aja gitu. Jadi untuk meningkatkan kredibilitas dari program sosial yang kamu jalankan itu sendiri. Nah, tahapan-tahapannya tuh apa aja sih biasanya, kalau misal teman-teman tuh mau bikin sebuah program sosial gitu, Nah, biasanya kita belajar nih dari teman-teman organisasi gitu, kita waktu di Indorelawan juga nyari tahu nih apa aja sih biasanya dilakukan gitu. Nah, kita ternyata nemu ada tiga kegiatan penting nih yang biasa dilakukan oleh teman-teman ketika mereka membuat suatu program sosial. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalahnya gitu, nyari tahu gitu kondisi di lapangan itu seperti apa gitu, atau kalau bahasanya itu melakukan asesmen, kayak gitu melakukan asesmen. Terus yang kedua itu adalah pahami situasi. Nah, pahami situasi di sini ketika teman-teman udah tahu nih masalahnya tuh seperti apa gitu. Nah, itu kira-kira kondisi di lapangan tuh seperti apa sekarang gitu. Dan terus yang ketiga itu adalah gimana teman-teman tuh melaku, mendesain sebuah program atau mendesain sebuah intervensi supaya nanti bisa membantu kondisi permasalahan sosial di lapangan itu menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Nah, terus aku akan langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu melakukan identifikasi masalah gitu. Jadi, sebenarnya kuncinya dari melakukan identifikasi masalah ini adalah teman-teman tuh paham gitu. Jadi, kayak teman-teman paham permasalahan sosial yang mau diselesaikan tuh apa aja sih gitu. Dan kenapa kok permasalahan itu tuh jadi target program kamu gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngobrolin tentang masalah literasi nih, masalah literasi tuh kan bisa banyak banget kan, kayak terkait dengan akses buku gitu, atau mungkin kebiasaan membaca gitu, atau mungkin terkait dengan literasi digital gitu. Jadi, banyak banget kan, kayak gitu. Nah, teman-teman nih, coba paham dulu ketika ada satu permasalahan yang terjadi gitu di lapangan gitu. Nah, kira-kira tuh akar masalahnya tuh apa sih gitu. Nah, itu harus diperjelas tuh, gitu, sebab akibatnya. Nah, salah satu cara gitu buat teman-teman mau, supaya bisa mengidentifikasi akar permasalahan yang ada di lapangan gitu. Sebenarnya toolsnya tuh banyak banget gitu. Cuma, teman-teman, salah satu tools yang bisa dipakai tuh adalah issue tree gitu. Nah, issue tree ini kita tuh membayangkan satu masalah itu sebagai sebuah pohon. Nah, kalau pohon itu kan ada batang, ada akar, terus ada daun kan. Nah, terus kita ngeliat bahwa main problem itu tuh ada di bagian dahan. Gitu. Nah, misalnya nih, ada satu daerah, ternyata di sana tuh budaya bacanya tuh rendah gitu, di daerah X. Nah, terus kita harus tari tahu gitu, penyebabnya tuh apa sih kok di sana itu budaya membacanya tuh rendah gitu. Nah, ini tuh komponen-komponen itu, itu bisa ditaruh di bagian akar gitu, atau kauses. Nah, terus naik ke atas lagi, kalau misal budaya baca itu dibiarkan gitu, apa sih nanti akibatnya gitu. Mungkin bisa akibatnya kayak, oh orang itu bisa gampang termakan hoax gitu, atau mungkin kayak, apa namanya, terjadi misinformasi gitu. Atau mungkin, apa namanya, apalagi, akibatnya kayak orang-orang nggak suka untuk melakukan kegiatan literasi, kayak gitu. Nah, itu transformasi ilmu pengetahuan itu jadi nggak berjalan dengan lancar gitu. Nah, itu akibat-akibatnya tuh bisa kalian taruh di sini. Nah, ini salah satu contoh yang nanti akan aku bawa, itu adalah salah satu program yang diinisiasi oleh teman-teman literasi kita gitu. Namanya Kerita. Nah, ini teman-teman ada yang tahu program Kerita nggak, atau pernah denger? Pernah denger? Nah, Kerita ini. Oke, belum pernah ya. Ya, jadi Kerita ini itu adalah program yang diinisiasi oleh kawan-kawan kita gitu di area Jabodetabek sih sebenarnya gitu. Oleh Indurit Gram, Taman Baca Inovator, dan juga Booktube, kalau nggak salah, di mana teman-teman ini melihat bahwa kok ketika orang di Jakarta atau mungkin di Jabodetabek, itu kan orang-orang itu kebanyakan menghabiskan waktunya komik, kan. Kayak melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi KRL, gitu. Nah, kenapa kok? Dan mereka itu selalu membutuhkan waktu itu bahkan bisa lebih dari satu jam gitu untuk berada di kereta, gitu. Nah, kenapa kok waktu tersebut itu nggak digunakan untuk membaca aja, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya apa aja sih yang, apa sih masalah yang mau diselesaikan gitu oleh teman-teman komunitas ini gitu melalui program Kerita, gitu kan. Nah, ini itu adalah contoh isu-isu trinya dari program Kerita itu sendiri. Root cause-nya, root cause-nya itu adalah rendahnya budaya baca di DKI Jakarta, gitu. Itu root cause-nya. Kayak teman-teman nih percaya nih dan ngeliat dari data-data bahwa, Oh, ternyata kenapa sih kok di Jakarta tuh banyak sekali, apa namanya, hoax, gitu. Orang-orang yang gampang termakan hoax, gitu. Atau mungkin kayak, kenapa kok anak-anak itu ngeliat, apa, anak-anak itu kok banyak yang kecanduan game, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata mereka menemukan bahwa root cause-nya itu adalah rendahnya budaya baca di Jakarta. Nah, problem-nya adalah ternyata mereka nemu nih, kenapa kok budaya baca di Jakarta tuh rendah, gitu. Nah, problem-nya itu adalah ternyata kurangnya sosialisasi kegiatan membaca di lingkungan keluarga, gitu. Jadi, kebiasaan membaca dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga, itu tuh masih sangat-sangat rendah, gitu. Jadi, bapak-ibunya itu nggak membiasakan anak-anaknya untuk membaca, kayak gitu. Atau mungkin nggak ada kegiatan membaca bersama-sama, kayak gitu. Nah, terus yang kedua problem-nya itu adalah infrastruktur membaca di transportasi umum tuh kurang memadai, gitu. Jadi, kan teman-teman di area Jabotabek itu banyak banget yang banyak menghabiskan waktu tuh di perjalanan, gitu. Di komut, gitu. Nah, mereka tuh merasa bahwa, oh, di area-area umum, gitu, tuh nggak ada, gitu. Kayak perpustakaan mini, gitu, atau mungkin area membaca, gitu. Jadi, nggak ada yang menjadikan contoh nih, bahwa membaca itu menjadi sebuah gaya hidup, gitu. Nah, terus, kaus-nya adalah nanti dari problem ini diturunin lagi, gitu. Misalnya, kurangnya sosialisasi membaca di keluarga, gitu. Kenapa kok itu jadi problem, gitu, kan. Oh, ternyata dalam lingkup keluarga itu tidak ada waktu untuk membaca buku bersama, kayak gitu, kan. Terus, bagian infrastruktur membaca, nih, gitu. Itu diturunkan lagi. Itu kenapa sih kok nggak ada, gitu, nggak ada infrastruktur membaca yang memadai, gitu. Oh, ternyata nggak ada contoh kebiasaan membaca di transportasi umum, gitu. Terus, area literasi belum jadi prioritas oleh pemerintah, kayak gitu. Nah, terus, waktu masyarakat itu udah habis duluan, nih, sebagian besar untuk melakukan mobilisasi. Nah, dari dua problem ini, itu tuh bisa diturunkan lagi sampai problem akar-akar permasalahan yang benar-benar bisa kalian pahami, gitu. Nah, terus, konsekuensinya apa, nih, kalau misal budaya baca ini rendah terus, nih, di Jakarta, kayak gitu. Nah, konsekuensinya itu adalah nanti anak-anak itu, orang dewasa itu jadi malas membaca, kayak gitu. Nah, kalau nanti ini bisa ditambahin lagi sebenarnya. Nah, kalau malas membaca itu sebenarnya nanti kenapa sih, gitu. Oh, daya berpikir kritisnya anak-anak dan orang dewasa itu bisa jadi sangat-sangat rendah, kayak gitu. Nah, kalau misal daya kritisnya udah sangat-sangat rendah, nanti bakal banyak, apa ya, mudah untuk dimasuki oleh konten-konten yang menyesatkan, gitu, misalnya. Itu tuh bisa ditambahkan di sini konsekuensi-konsekuensinya apa aja, gitu. Nah, terus, setelah kita udah tahu, nih, main problemnya apa, gitu, terus, akar-akar masalahnya itu apa aja, nih, dari satu problem tersebut, gitu. Nah, terus, kalau misal masalah tersebut itu dibiarkan, gitu, teman-teman nggak ngambil aksi. Nah, itu nanti konsekuensinya apa, gitu, buat masa depan, gitu, atau buat si penerima manfaat tersebut. Nah, setelah kalian tahu, gitu, udah dikupas, nih. Terus, yang masuk ke tahap yang kedua, gitu, yaitu melakukan assessment, gitu, yaitu memahami situasi. Nah, memahami situasi ini, itu sebenarnya kalian tahu, nih, gitu, siapa aja sih yang terlibat dalam lingkungan pemangku kepentingan kamu, kayak gitu. Terus, dikenali dulu, nih, lapangannya siapa aja, gitu. Kita udah tahu kalau problemnya itu terkait dengan rendahnya budaya baca di DKI Jakarta, gitu. Nah, orang-orang yang terlibat dalam, apa ya, kayak kegiatan literasi tersebut, gitu, yang orang-orang yang terlibat dalam rendahnya budaya baca tersebut, itu siapa aja, nih, yang bisa nanti kita ajak untuk kolaborasi. Nah, terus, untuk membuat atau memetakan hal tersebut, itu teman-teman tuh bisa banget tuh pakai tools-tools yang tersedia. Ada beberapa, nih, yang namanya tuh stakeholders analysis, gitu. Nah, ketika nanti teman-teman melakukan stakeholders analysis, itu yang perlu diperhatikan tuh ada dua komponen. Yang pertama, kategori stakeholders organisasi, gitu. Jadi, teman-teman tuh harus tahu dulu, nih, pemangku-pemangku kebijakan, gitu, pemangku kepentingan dalam program tersebut, itu atau dalam isu tersebut, itu siapa aja, gitu. Baik itu yang kaitannya dengan institusi, atau pemerintahan, atau korporat, gitu, atau siapapun itu, gitu. Terus yang kedua itu adalah penerima manfaat, siapa sih yang kalian tuju, gitu, untuk program ini, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok-kelompok layun yang bisa support, gitu. Jadi, kelompok-kelompok non-formal, gitu, yang nanti teman-teman itu bisa ajak, nih, untuk mensukseskan program kalian, gitu, dan memberikan dampak terhadap penerima manfaat. Kayak gitu. Ini yang perlu diketahui dulu, gitu. Misalnya kayak yang berkaitan dengan budaya baca tadi, gitu. Itu ada, berarti siapa, gitu. Misalnya kayak dinas pendidikan, gitu, atau mungkin dinas transportasi, kayak gitu, atau mungkin MRT, atau KRL tadi. Nah, itu tuh masuk ke dalam stakeholders-nya teman-teman kerita, gitu. Nah, terus penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya berarti anak-anak, gitu, orang yang sedang naik KRL, itu yang bisa dijadikan penerima manfaat. Nah, terus kelompok lain itu siapa? Kelompok lain itu macam-macam, bisa komunitas, bisa relawan, bisa, apalagi mahasiswa. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, itu siapa aja. Nah, terus ketika udah tahu nih subjeknya siapa, terus teman-teman tuh bisa mengkategorikan faktor-faktor tersebut, gitu, itu dengan mempertimbangkan empat hal. Yang pertama, itu adalah problems. Problems ini, itu adalah akar permasalahan yang mempengaruhi pemangku kepentingan, gitu. Jadi kayak kira-kira problems yang dihadapi oleh setiap pemangku kepentingan, itu apa aja sih teman-teman tuh harus tahu, gitu. Jadi ketika melakukan stakeholders analysis, teman-teman tuh harus juga menggunakan sense of empathy-nya, gitu, untuk bisa, apa ya, menjadi orang tersebut, gitu, dan merasakan kira-kira tuh apa sih problem-problems yang dialami, gitu. Nah, terkait dengan penerima manfaat, oh, problem-nya tuh adalah, oh, dia tuh ini, apa namanya, dia tuh nggak pernah diajarin untuk membaca buku, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi satu problem tersendiri. Terus yang kedua, itu adalah interest. Interest ini, apa yang membuat kelompok pemangku kepentingan merasa termotivasi, gitu. Nah, interest ini, itu adalah, kalian bisa cari tahu, gitu, kayak, apa sih yang bisa bikin mereka tuh jadi seneng, gitu, untuk belajar, gitu, atau bisa jadi seneng, gitu, untuk ikut ke program kalian, gitu. Jadi kayak, kalian tuh harus tahu pendekatan-pendekatan yang sesuai, gitu, sesuai dengan penerima manfaat, gitu, atau pemangku-pemangku kebijakan yang ada di sekitar kalian, gitu. Misalnya, interest-nya tuh adalah, oh, relawan. Relawan tuh, interest-nya tuh adalah, dia tuh orang, apa, relawannya tuh adalah orang-orang yang memang, apa, suka dengan isu sosial tertentu, gitu. Misalnya, terus abis itu, yaudah, berarti teman-teman tuh harus, cara berkomunikasinya bisa disesuaikan, gitu. Oh, kalau ngomong sama relawan, berarti pendekatannya bukan, bukan cuman, oh, ya, kita kalau misal gabung sama kamu, terus nanti kamu dapet, dapet ini, ya, gitu, dapet, apa namanya, dapet duit, atau dapet sertifikat, nggak setransaksional itu, gitu. Tapi ditekankan bahwa, oh, dengan kamu ikut program ini, gitu, nanti kamu akan bisa, kayak, kayak, membantu berpartisipasi, mengurangi angka keborohan di Indonesia. Misalnya kayak gitu. Itu yang salah satu contoh, gitu. Atau mungkin interesnya, oh, anak-anak tuh nggak bisa kalau misal diajarin satu arah, gitu. Jadi harus dua arah, misalnya, apa, mereka suka belajar dengan bermain, kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Terus yang ketiga, itu adalah potensial. Potensial ini adalah gimana caranya pemangku kepentingan ini itu dapat memberikan kontribusi, gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa mendefinisikan, ini jangan jelas, gitu. Apalagi kalau misal teman-teman mau berkolaborasi dengan, apa ya, kayak, seculder setempat, gitu. Misal teman-teman nih, di kampung, gitu, kan, di, apa namanya, desa. Nanti teman-teman mengabdi, gitu. Nah, salah satu institusinya itu adalah kepala desa, gitu. Nah, kalian udah tahu nih, kalau kepala desa itu punya, punya, apa ya, punya jabatan, gitu ya, punya tanggung jawab, di mana mereka itu sebagai senter, gitu, misalnya, senter dari, atau orang yang disegani oleh desa tersebut, gitu. Nah, kalau kalian coba untuk mendekati kepala desa tersebut, kalian tuh harus tahu juga, gitu. Nanti kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sama si kepala desa itu, gitu. Misalnya, kayak, oh, caranya adalah si kepala desa ini bisa membantu untuk mentosialisasikan si program kalian, gitu. Nah, kalian harus jelas, gitu. Harus tahu, gitu, positioning, kan. Kalau misalkan kalian udah bantu nggak approach, gitu, atau mendekati si stakeholders ini, tapi waktu datang, oke, ada yang bisa aku bantu, terus kayak, kalian nggak tahu nih apa yang bisa dilakukan sama dia. Nah, itu akan jadi pertemuan yang nggak bermakna, gitu. Jadi, mereka juga males, gitu, kan, karena juga nggak ada tujuannya, gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah interaction. interaction. Nah, interaction ini gimana sih caranya teman-teman itu berkomunikasi dengan pemanggol kepentingan, kayak gitu. Jadi, teman-teman juga harus tahu, gitu, bagaimana mereka itu berkomunikasi, gitu, atau menyampaikan pesan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, gitu. Misalnya, kalau ngomong sama anak-anak, mungkin bahasanya itu bisa diganti, kayak gitu. Oh, ya, bisa kamu, aku, kamu. Terus, apa namanya, bahasanya itu mungkin terkait dengan apa yang bisa sambil main, gitu. Nggak bisa yang langsung dimarahin, gitu. Nah, itu juga berlaku ketika nanti teman-teman ngobrol sama misalnya pemerintah, gitu, atau mungkin kelurahan, kecamatan. Oh, kalian harus paham dulu, gitu. Oh, di sana itu ada seteratanya, gitu. Ada mirarikinya, gitu. Ada alur komunikasinya, ada proses audiensi, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh adalah contohnya. Jadi, ini aku ambil dari International Federation of Red Cross, gitu. Jadi, di mana dia tuh melakukan pemetaan terkait dengan disaster management di suatu wilayah, gitu. Dia nggak menyebutkan si wilayah di mana. Nah, tapi dia tuh mendefinisikan bahwa akar permasalahan di wilayah tersebut itu adalah pada saat terjadinya bencana alam, gitu, di wilayah X. Nah, di situ tuh ternyata angka kematian sama lukanya tuh tinggi, gitu. Kenapa kok kok bisa tinggi, ya, gitu. Padahal, apakah pure gara-gara bencana alamnya, gitu. Sedangkan, gimana nih cara-cara masyarakat yang ada di situ tuh untuk nge-manage si, apa ya, baratnya kayak mitigation plan-nya ketika terjadi bencana alam, kayak gitu. Nah, dia bikin semacam stakeholder's analysis dan memetakan institution's target group dan juga address-nya tuh siapa aja, gitu. Jadi, institution-nya local authorities, gitu. Target group-nya siapa aja, sih, gitu. Oh, ternyata karena yang banyak meninggal itu adalah perempuan, gitu, dan juga anak-anak. Nah, itu target group-nya tuh berarti perempuan dan anak-anak. Kayak gitu. Terus, address-nya kelompok lain tuh siapa? Relawan. Kelompok relawan. Nah, terus mereka bikin semacam kotak gini. Bikin matrix kayak gini, dimana di bagian baris itu adalah subjek-nya atau kayak stakeholder-nya tadi, dan barisnya, apa, kolomnya itu adalah si keempat komponen tadi, yang problems, interest, potential, dan interaction. Dan, aku ambil salah satu contoh aja, ya, kayak contohnya itu yang di women's groups. Misalnya, oh, ternyata kenapa sih kok banyak terjadi kematian dan luka-luka, dan kebanyakan angkanya itu anak-anak dan juga perempuan. Oh, ternyata problem-nya itu mereka tuh nggak punya cukup informasi, terkaitnya dengan bencana alam. Jadi, kalau misalnya terjadi bencana, nah, mereka tuh bingung, mereka bingung karena nggak ada informasi itu, yaudah langsung tiba-tiba datang aja nggak ada persiapan apa-apa. Terus, interest-nya, gitu. Nah, itu apa sih yang perlu diperhatikan, gitu. Nah, mereka tuh pengen tahu gimana sih caranya memahami terkait dengan kebencanaan, gitu. Mereka pengen tahu, pengen belajar tentang disaster management tuh kayak gimana, gitu. Terus, potensinya apa nih? Gitu. Oh, ternyata potensinya tuh adalah oh, apa kelompok perempuan ini tuh punya knowledge yang bagus, nih, gitu, terkait dengan membaca cuaca, gitu, dengan cara-cara yang apa ya, cara-cara yang apa ya, kalau kita bilang tuh tradisional, kayak gitu. Nah, terus, setelah itu, setelah itu adalah ketika teman-teman melakukan interaction. Nah, gimana sih caranya teman-teman tuh melakukan, mengkomunikasikan, gitu, atau berinteraksi dengan kelompok tersebut, Oh, ternyata ibu-ibu atau kelompok perempuan yang ada di sana, tiap bulan tuh pasti ada pertemuan, gitu, atau misalnya kita sebutnya arisan, gitu. Jadi, ketika nanti kita melakukan sosialisasi, gitu, itu kita langsung bisa nyasar si kelompok-kelompok arisan ini, gitu, langsung datang. Nah, itu salah satunya yang bisa kalian lakukan, gitu, dan disesuaikan dengan konteks di lapangannya itu seperti apa. Nah, terus, selain stakeholders analysis tadi, itu ada juga yang namanya SWOT analysis, gitu, mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu kali ya, gitu, terkait dengan SWOT analysis, gimana sih teman-teman ini tuh bisa digunakan untuk menganalisa situasi dengan mempertimbangkan kelebihan organisasi, kekurangannya apa, gitu, opportunity-nya apa, dan ancaman resikonya itu apa aja, gitu, dan ini tuh dapat digunakan untuk menganalisa kapasitas organisasi, gitu, dan potensi situasi yang dapat menentukan keputusan. Nah, jadi ketika teman-teman pakai SWOT analysis ini, teman-teman tuh tahu, gitu, apa sih kelebihan dari programku, gitu, atau organisasiku, gitu, dan kira-kira apa ya kekurangannya yang perlu nanti dimitigasi, dan metakan nih, kira-kira, oh, peluang, peluang yang ada di luar sana, gitu, yang bisa memanjukan program ini mencapai dampaknya, itu apa, gitu. Jadi, kalau misalnya dibagi ke dalam dua faktor, S dan W, strength dan weakness, kelebihan dan kekurangan, itu merupakan faktor internal. Jadi kayak, peluang itu berkaitan dengan kekuatan organisasiku saat ini apa aja sih, gitu, misalnya kayak, oh punya relawan yang banyak, gitu, atau mungkin kayak, oh punya relasi ke, ini, apa namanya, aku, organisasiku ini berbasis komunitas, misalnya, kayak gitu. Nah, terus, kelemahannya itu apa aja, gitu, apa aja yang belum mantep nih, dari organisasi kalian, gitu. Oh, misalnya kayak, regenerasinya nih, perlu untuk diperhatikan, gitu, atau knowledge management-nya nih, Oh, ternyata kita masih belum punya modul-modul yang nanti bisa kita ajarkan ke anak-anak. Nah, itu yang perlu diantisipasi, gitu. Nah, terus, terkait dengan faktor-faktor eksternal, itu ada peluang, dan juga thread. Nah, untuk yang peluang dan thread ini, peluang itu pasti berkaitan dengan trend di masa depan, itu siapa, gimana sih, dan siapa yang kira-kira dapat menjadi, yang dapat memberikan manfaat, gitu, atau dukungan. Nah, terus, yang kedua, itu adalah ancaman. ancaman itu tuh potensi resiko, dan apa aja sih yang berpotensi untuk menghabat suksesnya program sosial yang sudah kalian jalankan, gitu. Nah, itu kalian bisa bikin tuh matrix-nya, kayak gitu. Nah, terus, ketika udah melakukan assessment nih, udah bikin analisa situasi, kayak gitu, nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, kayak itu, desain program sosial, gitu. Nah, untuk desain program sosial ini, gimana sih teman-teman itu, apa ya, kayak membuat, gitu, suatu program, yang bisa kita ketahui, apa sih yang mau kita wujudkan, kayak produk yang mau kita hasilkan, apa, gitu, terus perubahan, perubahan perilaku yang mau dituju, itu apa, gitu, dan juga goals-nya, gitu, goals-nya dari suatu program tersebut, itu apa, gitu, untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, ini tuh, nanti akan ada dua, ada dua konsep, gitu, yang nanti tuh, akan sangat-sangat teman-teman, sering dengar, gitu, itu, yaitu teori of change, dan juga logical framework. Nah, tapi biasanya sebenarnya, apa konsepnya, komponennya tuh sama, gitu, antara teori of change, dan juga logical framework. cuman bedanya tuh apa sih, gitu. Nah, komponennya tuh biasanya terdiri dari input, activity, output, outcome, dan dampak. Nah, kalau di sini kan, udah dijelaskan, kalau yang berkaitan dengan input, dan juga aktivitas, itu hal-hal yang teman-teman bisa rencanakan, gitu, yang direncanakan. Nah, terus, yang output, outcome, dan dampak, itu sebenarnya tuh, apa sih yang teman-teman harapkan, kayak gitu. Jadi, kayak dari input yang udah dimiliki, dari modal yang udah dipunya, gitu. Sebenarnya, kalian tuh pengen, pengen menghasilkan apa sih, gitu, dari program tersebut. Nah, terus aku coba ini ya, jelaskan satu-satu, terkait dengan input, otomatis, terkait dengan sumber daya, gitu. Jadi, modalnya nih, modalnya apa dulu yang kalian punya, gitu, atau yang dibutuhkan, gitu, oleh teman-teman ketika mau menjalankan program sosial kalian, gitu. Terus, ketika inputnya udah cukup, nih, terus, oh teman-teman tuh, itu apa, yang kedua itu adalah activities. Nah, untuk yang activities ini, ya itu, aktivitasnya, program sosialnya, gitu, atau intervensi yang akan dilakukan. biasanya teman-teman itu, gitu, akan, pikirannya tuh activities dulu, gitu, oh iya, aku pengen donasi buku, kayak gitu. Nah, untuk donasi buku tuh, berarti kalian harus, mendefinisikan ini juga, inputnya apa. Aku, ada nggak tempatnya, gitu, terus, apalagi nih, sosial medianya, ada nggak, kayak gitu, atau mungkin teman-teman di sekitarnya, yang bisa diajakin tuh, siapa aja, gitu, itu yang perlu diidentifikasikan. Nah, terus, masuk ke outputs. Nah, outputs itu adalah jasa, produk, atau skill baru, yang dihasilkan dari aktivitas, gitu. Jadi, apa ya, ibaratnya, keluaran, apa ya, kayak, suatu hal yang bisa langsung dirasakan, dari kegiatan tersebut, kayak gitu. Jadi, misalnya kayak, oh, outputs, teman-teman mau bikin kegiatan, kegiatan donasi buku, kayak gitu. Oh, berarti outputs-nya apa sih, outputs-nya, misalnya kayak, berapa buku, berapa buku yang, yang mau dihasilkan, kan, yang mau dikumpulkan, gitu. Yang kedua, berapa donor yang pengen dilebatkan, kayak gitu. Itu masuknya outputs. Nah, terus, dari outputs, masuk lagi ke outcome, gitu. Nah, outcome ini, sebenarnya itu adalah, outcomes ini, sebenarnya itu adalah, ketika teman-teman itu, udah melakukan aktivitas ini nih, udah, udah keluar nih produknya, kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya perubahan perilaku, yang mau diwujudkan, atau mau dirasakan oleh penerima manfaat, kayak gitu. Misalnya, oh, outputs-nya dari, outcome-nya dari kegiatan donasi buku, ini adalah, supaya anak-anak di desa X, gitu, di desa X itu, memiliki, area literasi, memiliki area literasi, atau mungkin, apa, anak-anak di area, di desa X, itu, memiliki kemampuan, membaca, satu hari minimal, satu jam, gitu, misalnya. Itu juga harus jelas, gitu, outcome-nya apa, gitu. Nah, terus, masuk ke goals, atau impact sebenarnya, apa sih, yang pengen diwujudkan, gitu, dari teman-teman tuh, melakukan aktivitas, yang menghasilkan outputs, dan outcome ini, gitu. Oh, misalnya, hasil jangka panjang, yang ingin diwujudkan, itu adalah, dari kegiatan donasi buku, supaya, terciptanya, lingkungan yang sadar literasi, di desa X, gitu, misalnya. Nah, itu tuh harus didefinisikan, dengan jelas, gitu. Nah, tips-nya adalah, teman-teman hidari kata-kata, baik, gitu, kata-kata, apa ya, ibaratnya, kata-kata yang cukup normatif, gitu, kayak, baik, terus, habis itu, buruk, terus, apalagi, bisa, nah, baik dan buruk ini, bisa diganti dengan, kata-kata meningkat, gitu, menurun, atau meningkat. Jadi, itu akan lebih mudah, untuk mendefinisikan, dampak yang nanti akan teman-teman wujudkan, gitu, dari program sosial. Nah, terus, masuk ke teori of change. Ini tuh kan, sebenarnya, bagian ini tuh adalah teori of change, gitu. Nah, teori of change ini tuh adalah, berupa flowchart, gitu kan, dimana teman-teman itu, bisa menjelaskan, kenapa sih kok, program, atau intervensi ini tuh, dilakukan, gitu, untuk membuat suatu perubahan, yang diinginkan, gitu. Jadi, kayak lebih ke logika berpikirnya, gitu. Jadi, oh, apa namanya, kira-kira dari program yang nanti, apa yang aku lakukan, tuh, sebenarnya, aku pengen merubah apa sih, di lingkungan itu, gitu. Jadi, kayak, teman-teman tahu, bisa memberikan satu alasan, gitu, kenapa kok, kalian pengen melakukan program itu, apa yang mau kalian selesaikan, gitu. Terus, nah, ini tuh contoh. ini contoh yang aku ambil dari, program Indorelawan, itu yang namanya program literasi. Nah, program literasi ini, sebenarnya, outputnya itu adalah, kita pengen mewujudkan ekosistem literasi, yang merata di Indonesia, gitu. Nah, problem saya itu adalah apa, gara-gara kita ngelihat bahwa, oh, ternyata, apa, kegiatan literasi itu, apa, heavy-nya, atau mungkin, detik beratnya itu di Jawa aja, gitu. Nah, sedangkan di luar Jawa, itu mungkin, nggak merata, Bahkan, nggak di Jawa aja, spesifik, lebih spesifik lagi di kota besar, lebih spesifik lagi di Jakarta, ke Jabodetabek, kayak gitu. Nah, itu, ketidak, apa ya, ketidak merataan ekosistem literasi, itu yang menjadi concern kita, gitu. Nah, ini divalidasi dengan, kita juga baca, indeks alibaca, gitu, dimana, nanti teman-teman bisa cari juga, gitu, di indeks alibaca, kan, oh, ternyata yang punya, apa ya, beratnya kayak, angka, apa, literasi, yang, indeks tersebut, itu indeks gabungan, antara, ekosistem literasi, yang, diambil dari, akses, kemampuan, dan, apalagi, aku lupa, pokoknya ada di situ, ada empat komponen, gitu, dan, ternyata, diketahui bahwa, yang paling bagus, indeks alibacanya, itu adalah, Jakarta, kayak gitu, dan, angka itu, timpang banget, gitu, jadi, kalau misalnya Jakarta itu, kurang lebih sekitar, berapa aku lupa, kayak, 40, atau 50, nanti kalian bisa, bisa cek sendiri, sedangkan di daerah lain, itu tuh bisa sampai, cuma 5%, atau bahkan ada yang masih, di bawah 10, gitu, nah, itu yang pengen kali, kita wujudkan nih, dari teman-teman, indorelawan, gitu, nah, inputnya apa sih, kita di indorelawan tuh, kita punya modal apa aja sih, gitu kan, nah, kita punya tim, di indorelawan punya, full time team kan, kita, ada sekitar 8 orang, untuk menjalankan proyek tersebut, gitu, kita punya relawan, nah, karena kita adalah, apa ya, ibaratnya kayak, platform kerelawanan, gitu, otomatis kita punya, database relawan, kita punya kawan-kawan, yang bisa diajak untuk menjadi relawan, kayak gitu, nah, itu kita punya input, yaitu relawan-relawan yang bersedia bergabung, ketinggalan kita punya komunitas, komunitas ini kita punya dari berbagai isu sosial, kayak gitu, dan paling banyak yang ada di indorelawan itu adalah isunya terkait dengan literasi, terus yang keempat, kita punya advisor, advisor. Nah, advisor ini tuh adalah, para, apa ya, ibaratnya kayak, co-foundernya indorelawan, gitu, yang emang udah gak secara aktif, bekerja di indorelawan, tapi, mereka punya background, dan mereka punya berbagai, apa ya, pengalaman, dan cara berpikir, yang kita bisa jadikan, apa, ibaratnya kayak, sumber untuk mencari nasehat, gitu, untuk membantu, mensukseskan program ini. Nah, nanti teman-teman itu bisa kayak narik, narik, apa ya, baratnya kayak anak panah ini, bagaimana sih, dari input, sampai goals, sampai impact ini tuh berkaitan, kayak gitu. Nah, aku mungkin ambilnya, supaya nanti gak bingung kan, aku tuh ambilnya yang relawan, gitu. Nah, nanti tuh kalian bisa mendefinisikan, relawan ini tuh, apa, akan terlibat di mana aja sih, kayak gitu. Nah, oh ternyata komponen kegiatan kita tuh ada empat, Ada workshop, ada kelas fasilitasi, ada challenge, ada jenjang relawan. Nah, workshop ini yang berkaitan dengan, apa, penyampai peningkatan kapasitas, atau peningkatan materi, terus, nah, kelas fasilitasi, ini untuk para relawan-relawan, yang nanti akan berperan menjadi fasilitator. Kayak gitu, misal. Nah, fasilitator ini adalah untuk, untuk, apa namanya, membantu nih, relawan-relawan, peserta, gitu, yang nantinya tuh mereka akan ikut serta dalam program ini, gitu, dan, kita akan bantu mereka supaya gimana sih caranya mereka, si peserta ini tuh happy dengan program ini. Karena generasi literasi ini adalah program yang dijalankan selama satu bulan, dan peserta yang di, peserta yang kita ambil itu cukup banyak, yaitu sekitar 100, nah, di batch 2 itu ada sekitar 150, dan yang di batch 3 ini, itu nanti akan ada sekitar 300 peserta. Kayak gitu. Jadi, untuk memanage orang yang banyak banget itu, apalagi online kan, namanya kita butuh yang namanya fasilitator. Terus yang selanjutnya itu ada challenge. Challenge-nya adalah, karena kita online kan, kita terbatas, nggak bisa berkumpul bersama-sama untuk langsung melakukan kegiatan offline volunteering, kita sebutnya ini challenge, yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi, atau mengambil aksi di bidang literasi, yang nanti bisa diterapkan di lingkup tempat tinggal mereka masing-masing. Kayak gitu. Terus, ada jenjang relawan. Nah, kita tuh merasa bahwa, oh, relawan itu tuh butuh pride, gitu, kita butuh, apa ya, gimana caranya supaya relawan itu tuh mau terus bergabung di generasi literasi, dan pada akhirnya generasi literasi tuh pengen jadi satu komunitas sendiri, satu organisasi sendiri. Oh, berarti otomatis harus ada jenjang relawan, gitu. jenjang relawan yang dimaksud ini adalah, jadi, ketika teman-teman jadi peserta atau jadi relawannya sih generasi literasi, yang 100 orang itu, nanti teman-teman di akhir program, gitu, yang menurut kita bagus, apa, kelasnya selalu datang, challenge-nya selalu dilakukan, itu akan kita saring dan kita jadikan fasilitator. Nah, nanti, si fasilitator itu akan membawahi relawan. Dan, ketika nanti, sampai masa akhir program si fasilitator ini kerjanya oke banget, gitu, kayak tugasnya tuh, dia passionate, gitu, dia suka memotivasi relawan, kita naikkan lagi, apa, ibaratnya pangkatnya menjadi mentor, gitu. Nah, itu tugasnya mentor, nge-manage si fasilitator, gitu, terus, kalau mentor kerjanya oke banget, gitu, nanti namanya jadi leader. jadi kayak semacam MLM gitu, kalau kita nyebutnya sih MLM, tapi, apa, harapannya ini tuh lebih ke kayak proses regenerasi dari generasi literasi itu sendiri, gitu. Terus, outputnya apa? Outputnya kita bikin 6 kelas dan 6 challenge, di tiap ini, di tiap, apa namanya, program. Kayak gitu. Nah, salah satu kelasnya tuh berkaitan dengan isu literasi, gimana caranya bikin program donasi buku, bikin kampanye digital literasi, kelas menulis, menulis opini, review buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, challenge-nya juga berkaitan dengan itu, mengidentifikasi area literasi di tempat tinggal, melakukan kegiatan donasi buku, gitu, Nah, dari situ, kita mengumpul, mentargetkan bahwa outputnya itu adalah sekitar 1000 area literasi teridentifikasi, gitu, selama program ini itu berjalan selama satu tahun, gitu. Terus, 10.000 buku donasi terkumpul, gitu, sama 3 batch ini nanti berlangsung, dan 1000 relawan literasi. Nah, itu bisa kita bangun. Nah, sejauh ini, kita, apa namanya, udah 2 batch, gitu, dan itu kita udah mengumpulkan sekitar 5.000 buku donasi, relawan yang berpartisipasi itu ada sekitar 250 relawan, kayak gitu. Nah, 1000 area, karena satu relawan itu mereka diberikan challenge untuk mencari satu area literasi, gitu, jadi area literasinya akan sama dengan jumlah relawan yang akan terlibat, gitu. Terus, outcomes-nya apa? outcomes-nya itu relawan itu dapat paham, nih, dapat paham terkait dengan ekosistem literasi di tempat tinggal, gitu, dan tahu kira-kira isu literasi yang ada di tempat tinggalnya itu seperti apa, gitu. Karena program ini itu program yang, apa ya, kayak bisa diikuti oleh orang yang sebenarnya udah, udah tahu nih, isu literasi, tapi masih, apa ya, kayak masih pengen belajar banget, pengen tahu dasar-dasarnya seperti apa, gitu. dan outcomes-nya relawan dapat menjadi penggerak literasi di daerah, gitu, jadi mereka bisa bikin aksinya mereka sendiri, bikin programnya mereka sendiri di tempat tinggalnya masing-masing, gitu. Nah, ini terkait dengan, tadi, program, teori of change, nah, sekarang itu yang lebih, apa ya, baratnya lebih terstruktur, itu adalah logical framework. Nah, kalau yang logical, kalau yang teori of change tadi itu, mendefinisikan terkait dengan kenapa sih kok program ini tuh bisa menghasilkan dampak, gitu. Nah, kalau yang logical framework ini menjelaskan, gimana, gitu, nanti program, program sosial kalian yang udah dibangun, gitu, udah dibuinkan, itu dapat membuat suatu dampak yang diinginkan. Kayak gitu. Nah, ini nanti logical framework ini tuh bisa menjadi instrumen kalian, untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, gitu, bisa jadi blueprint-nya, gitu, bisa jadi master sheet-nya, gitu. Nah, nanti di logical framework itu sebenarnya komponennya masih sama, ada input, ada activity, output, outcome, goals. Nah, nanti bedanya tuh adalah ada indicators, means of verification, sama resiko atau asumsi. Nah, indicators itu adalah satu ukuran untuk menjelaskan program atau progress, yang dibuat untuk mencapai hasil. Kayak gitu. Jadi, misalnya kalian berkaitan dengan, apa ya, baratnya donasi buku, gitu. Nah, aktivitasnya donasi buku. Nah, nanti donasi buku ini tuh, apa namanya, indikator yang mau kalian hitung tuh apa? Misalnya kayak, berapa kali sih kalian mau, berapa kali kegiatan donasi buku itu dilakukan, kayak gitu, atau mungkin kayak, apa namanya, relawan yang terlibat, kayak gitu-gitu. Nah, terus, means of verification itu adalah, gimana sih teman-teman itu mendapatkan informasi terkait itu untuk memenuhi indikator. Kayak gitu. Nah, ini tuh udah termasuk, apa ya, salah satu dari kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu gimana caranya teman-teman mengambil data. gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman, balik lagi, kayak kegiatannya donasi buku, gitu. Terus, abis itu, kalian pengen tahu nih, berapa banyak buku yang terkumpul, gitu, berapa banyak donor yang, yang, apa, mendonasikan bukunya, gitu. Terus, itu gimana caranya teman-teman ngambil data itu, gitu. Misalnya kayak teman-teman bisa pakai, apa namanya, Google Form, itu melakukan pendataan berkawan, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kayak, apa, pooling buku, gitu, di warehouse, apa, atau mungkin di titik penjemputan, gitu, atau misalnya kayak, atau misalnya sesimpel, pencatatan donasi buku yang terkumpul di titik penjemputan, itu tuh ada berapa. Itu udah termasuk means of verification. Nah, terus resiko atau assumption, itu adalah kondisi tertentu yang mempengaruhi keberhasilan, suatu program atau situasi negatif yang membuat program kalian itu nggak tercapai. Jadi kayak faktor-faktor eksternal yang perlu kalian, apa ya, kayak perlu kalian antisipasi, gitu. Atau bisa dikatakan dengan program aku, itu berhasil dengan asumsi bahwa, gitu. Kayak, oh, misalnya kegiatan donasi bukuku, gitu, akan berhasil, selamat menikmati. Halo, Kak Dea. Kak Dea terputus, Kak? Oh, sepertinya jaringannya Kak Dea ya. Ini kita tunggu dulu. Halo, halo. Halo, Halo Kak Dea. Oke. Oke. Ya, kayaknya tiba-tiba sinyalku kayak... Hilang, Kak, hilang. Tapi sekarang udah, udah ini kan ya, udah jelas kan suaraku. Udah, udah. Tinggal lima menit lagi ya, Kak. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya udah terakhir sih, gitu. Nah, itu satu hal yang kalian perlu buat, gitu, kalau kalian bikin logical framework. Jadi, nanti harapannya bisa jadi panduan kalian untuk melakukan kegiatan monitoring and evaluation, gitu. Terus, nah, ini udah akhir nih. Tips, kalau kalian, atau hal-hal yang perlu diperhatikan, kalau kalian tuh bikin desain program. Yang pertama, itu adalah fokus, gitu. Karena semua permasalahan itu tuh perlu diselesaikan satu-satu. Karena itu biasa banget nih, yang biasa kita, kita juga sering banget alami, gitu. Kalau, biasanya kan kita mikir bahwa, kita tuh pengen nyelesaikan ini, banyak banget permasalah literasi, kayak gitu. Aku pengen nyelesaikan semua, gitu. Nah, kalau kalian coba untuk nyelesaikan semua, itu tuh programnya gak akan fokus, dan dampaknya tuh gak akan maksimal, kayak gitu. Nah, salah satu yang bisa diperhatikan tuh adalah, teman-teman tuh bisa melakukan satu dulu nih, gitu. Nah, kalau misal satu tuh udah, udah terwujud, nah nanti bisa fokus ke isu lain, gitu, atau mungkin problem yang lain, gitu. Terus, yang kedua, itu adalah discuss. Discuss, discuss, discuss. Nah, ini tuh yang sering kita pelajari juga, gitu. Kita gak mungkin kan, kalau kita tuh punya asumsi sendiri, gitu. Jadi, kita tuh harus selalu memvalidasi asumsi kita, gitu. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara teman-teman bisa ngobrol, gitu. Ngobrol tuh dengan bisa banyak orang, gitu, atau mungkin bisa belajar. Nah, kalau misal kita, biasanya di Indore Lampu, kita tuh juga sering nanya-nanya ke komunitas-komunitas literasi, gitu. Dan juga, kita bisa juga nanya ke teman-teman yang memang udah fokus di isu tertentu, gitu. Jadi, pastinya kan mereka pasti punya banyak ilmu, daripada kita, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga tuh adalah baca. Nah, karena ini tuh akan bisa menentukan, kayak baratnya kayak ketika kalian menemukan satu permasalahan, gitu, dari apa yang kalian baca. Nah, kalian tuh bisa memvalidasi dengan konteks yang ada di lapangan tuh kayak gimana, gitu. Apakah temuan tersebut itu sesuai, gitu, atau ternyata di lingkungan kalian itu permasalahannya tuh beda lagi nih. Kayak gitu. Bukan itu masalahnya, tapi ada yang lain. itu tuh kalian perlu banyak baca dan memperkaya referensi-referensi terkait dengan pembangunan di bidang literasi tuh seperti apa, gitu, atau mungkin permasalahan atau survei-survei yang sudah dikeluarkan oleh, apa ya, kayak NGO-NGO lain, gitu, untuk memperdalam, apa, wawasan teman-teman, gitu. Dan ini tuh yang keempat, yang ini tuh aku tekankan banget, gitu. Teman-teman jangan terpaku dengan framework, gitu, terus lupa aksi, gitu. Jadi emang di awal tadi, itu kan kayaknya banyak banget, gitu kan, kayak paperwork yang harus dipersiapkan, gitu, banyak banget tools, banyak banget apa ya, kayak theory of change, atau logical framework, gitu. Itu emang penting, kayak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah, teman-teman tuh jangan lupa untuk melakukan aksinya nih di lapangan, gitu, karena permasalahan sosial itu gak akan selesai dengan, cuman karena teman-teman tuh bingung menentukan theory of change, atau framework, Itu pasti bakal suatu proses yang akan berjalan terus, Gak apa-apa, teman-teman bisa langsung aksi dulu, dan menentukan theory of change itu lama-lama akan ketemu sendiri, gitu. Dan theory of change dan logical framework itu juga gak saklek, gitu, teman-teman mungkin satu tahun lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi, ternyata theory of change-nya, atau mungkin logical framework-nya itu bisa berubah, gitu, sesuai dengan fokus program kalian, gitu. Jadi ambil aja yang ada di lapangan, dan itu tuh nanti bisa diolah lagi, gitu. Itu jangan lupa untuk mengambil aksinya, gitu, karena penerima manfaat itu gak mungkin akan nunggu, gitu. Nah itu sekian dari aku, aku kembalikan lagi ke Koir dan Kuga. Oke, terima kasih Kak Dea. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, ada yang ingin bertanya, kemarin sempat merumuskan pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, sebelum kita simulasi. Sebelumnya dari, pendamping menyampaikan bahwa, kebetulnya sebelum acara ini dimulai, teman-teman mahasiswa masih kebingungan, soal topik merancang program sosial berdampak, lalu juga masih kurang paham, atau belum paham, mengenai visi misi dari program sosial berdampak, itu yang seperti apa, dan apa yang diharapkan, lalu apa yang ingin dilakukan, dan apa yang dikerjakan ke depannya. Nah, sebetulnya, kebingungan ini semuanya tadi udah dijelaskan ya, sama Kak Dea gitu. Atau, kira-kira ada yang ingin bertanya, siapa nih yang Reichen? Coba lihat dulu. Kak Uga nanya ya, area literasi seperti apa ya, Kak? Banyak sih, kak, area literasi, mungkin Kak Uga lebih paham juga gitu, mungkin ada komunitas, RPTRA gitu, area baca gitu, perpustakaan bergerak, itu, apalagi, banyak banget sih yang dimasukkan dengan area literasi. Kak Uga nanya, jadi kan mereka, si tadi tuh relawan ya, relawan, mulainya dari relawan, terus outputnya apa ya, kak tadi, sampai, output ya itu ya, namun seribu titik literasi gitu kan. Nah, untuk, untuk apa, si, nah ini, sorry, oh oke, jadi relawan dikasih challenge, challenge-nya challenge 1, 2, 3 ini ya, seribu literasi, sepuluh ribu buku, seribu, relawan. Nah, apa yang mau dicapai, untuk, untuk menentuin si area literasi, untuk apa? Oke, nah, tujuannya itu adalah, supaya relawan ini memahami, kak, area literasi yang ada di tempat tinggal mereka, gitu, karena, background-nya adalah, ternyata relawan ini tuh, gak tahu gitu, bahwa di area tempat tinggalnya tuh, ada, perpustakaan, atau mungkin ada komunitas literasi, gitu, atau mungkin ada, ada taman baca, kayak gitu, itu, itu, jadi, karena yang ikut, program literasi itu adalah, basically, orang-orang yang mau, berpartisipasi di bidang literasi, tapi gak tahu, dimana, dari mana, nah itu, kita kenalkan dulu, gitu, challenge-nya tuh, coba cari tahu dulu nih, ada gak area literasi di tempat tinggalmu, kayak gitu, jadi, mengambil aksinya dari tempat yang, dari tempat yang paling dekat. Apakah, dari teman-teman indorelawan, atau generasi literasi, menentukan, entah itu definisi, ataupun, area literasi itu, yang seperti ABC, misalnya ya, kalau, SBI itu, targeted, penerima manfaatnya, itu ada tiga, perpustakaan, perpustakaan di sekolah, maksudnya, perpustakaan masyarakat, atau TBM, sama, panti asuhan, biasanya di panti asuhan tuh, ada perpustakaan mini lah, gitu kan, nah, itu tadi, kalau SBI, menentukannya ke situ, gitu, kalau dari, genlit sendiri, gimana kak? kalau genlit sendiri tuh, sebenarnya kita, belum menentukan secara, apa ya, kayak saklok gitu kak, kegiatan, apa, area literasi tuh kayak gimana, kita cuma nyebutin contohnya doang, gitu, cuman, kalau, ngambil benang merahnya, biasanya yang kita sebut, area literasi tuh adalah, dimana disitu ada kegiatan, apa, baca-membaca, dan ada buku, gitu, Oke, sip-sip, all right, thank you, banget, ada dua yang ngacu, ada lanjut ya, mungkin ke Agustina dulu, silahkan Agustina, baik, terima kasih kak Hoyer, atas kesempatannya, sebenarnya saya ucapkan, itu sih, makasih banyak banget kak Adia, karena materinya sangat bagus banget, dan bikin saya kayak, mikir nantinya, langkah-langkah apa aja sih, yang harus kami lakukan, untuk yang magang, teman-teman magang literasi ini, untuk, yang pertama yang saya bingungkan ini sih kak, terkait, kan pastinya dalam, kita mengidentifikasi masalah, atau melakukan sebuah assessment, itu, apa ya, enggak, tentu masalahnya itu enggak satu dua aja, pasti banyak gitu kan, bagaimana, nantinya ketika, kita mengalami, ketika kita di lapangan nantinya, mengalami sebuah problem, masalah yang kita temukan itu banyak, dan, pasti, ketika, dari masing-masing kepala, juga punya, apa ya, berargumen, bahwa, langkah ini, eh, masalah yang ini itu, harus diselesaikan lebih dulu, sedangkan, teman-teman yang lain juga, beranggapan bahwa, asumsinya juga, apa ya, rasionalisasi, dari masalahnya itu, juga penting untuk diselesaikan lah, bagaimana, eh, cara menentukan skala prioritas, untuk kita menyelesaikan masalah itu, masalah, atau, identifikasi masalah yang kita temukan di lapangan, lalu, eh, terkait, oh, mungkin itu dulu, Kak, saya lupa pertanyaan yang keduanya, oke, oke, thank you, aku langsung jawab aja ya, ya, oke, nah, pertama terkait dengan prioritas, salah satu hal yang paling gampang banget, buat di, apa, dilihat, gitu, untuk menentukan salah skala prioritas, dari permasalahan mana dulu sih, yang bisa kita selesaikan, kayak gitu, itu kalian lihat dari input, kayak, modalnya itu ada nggak sih, kita punya, kita punya, apa nih, bekalnya di organisasi kita, gitu, untuk membuat program tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu, nah, mungkin kalian ketika nanti, di lapangan, gitu, itu mungkin akan bertemu dengan banyak banget masalah, kan, kayak misalnya terkait dengan literasi, ada juga yang terkait dengan akses, oh, buku, bukunya itu, nggak ada, gitu, oh, ternyata ininya, apa namanya, kebiasaan membaca, itu ternyata nggak ada, oh, ternyata buku, apa, bukunya itu udah jelek, kayak gitu, atau ternyata orang-orang nggak mampu beli buku, kayak, pasti banyak banget kan, ininya, apa namanya, insight yang didapet, gitu, nah, ketika nanti teman-teman udah mendapatkan data itu, gitu, dan, coba untuk grouping dulu datanya, gitu, grouping dulu permasalahannya, permasalahan besarnya itu apa, gitu, kayak, biasa, ada juga, sama kedua, ada apa sekarang, gitu, nah, kalau misal, berkaitan dengan, akses, untuk memperoleh buku, gitu, teman-teman pengen bikin, tapi, apa, teman-teman nggak punya akses nih ke sponsor, gitu, atau mungkin nggak punya akses ke, ke ini, ke apa namanya, ke penerbit, gitu, nah, itu kan berarti suatu hal yang nggak bisa diprioritaskan dulu, kan, kayak gitu, nah, tapi di satu sisi teman-teman punya, punya ini, punya, apa namanya, relawan, gitu, punya relawan yang bisa, bisa di, apa ibaratnya, bisa di, ajak, gitu, untuk, misalnya melakukan sosialisasi, kayak gitu, atau mungkin kegiatan baca bersama, gitu, nah, mungkin itu bisa dijadikan prioritas terlebih dahulu, gitu, untuk meningkatkan kebiasaan. Halo, Kak Dea, putus-putus, Kak. Nah, untuk kegiatan donasi, bisa dipersiapkan. Halo, halo, tes. putus-putus, Kak. Oke, ntar ya, aku coba, off cam. Nah, suara aku udah jelas? Udah, Kak, udah. Oke, nah, itu sih, mungkin, Agustin tuh bisa lihat dulu, gitu, bekalnya, Agustin, gitu, dalam menjalankan program ini, gitu, atau bekalnya dalam, menyelesaikan masalah, literasi, gitu, di daerah, itu ada apa enggak, gitu. Nah, kalau misal, yang paling gampang, gitu, yang bisa di, di provide secara cepat, itu tuh bisa diprioritaskan terlebih dahulu, gitu, tapi yang permasalahan yang lebih besar, gitu, yang kira-kira tuh, teman-teman nggak tahu nih, mau, mau nganjakin siapa, gitu, atau mungkin merasa bahwa, oh ini modalnya masih terlalu besar, yaudah, jangan dilakukan dulu, gitu, itu bisa diprioritaskan nomor dua, gitu. Gimana, Agustina, ada tanggapan lagi? Mungkin secara berkala itu, Kak, secara berjalan, gitu ya, nanti kita bisa tambah inputnya juga, kan ya, Kak? Tidak, bisa. Tidak pakem dari awal, segini-segini aja, gitu, bisa berkembang terus-terusan, gitu ya, Kak, untuk menyempurnakan program, gitu. Pasti. Agustina, ada tanggapan? Cukup, Kak, terima kasih, Kak Dea. Oke, lanjut ya, ke Oktasia. Silahkan Oktasia. Oke, Kak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, jelas. Oke, jadi, saya izin bertanya, ketika kita mengimplementasikan program sosial itu, dari yang saya perhatikan, pasti aja ada masyarakat yang pro dan kontra. Mungkin kalau yang pro itu, mereka mendukung program kita, sementara yang kontra, berdasarkan asumsi saya, mereka itu belum memahami, belum tahu dampak yang akan mereka rasakan itu seperti apa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi masyarakat yang kontra seperti itu, Kak? supaya kita itu tetap on track dan enggak ke-distract dengan yang seperti itu. Terima kasih. Oke, silahkan Kak Dea, bisa dibantu jelaskan. Jawab kalian ya. Halo, halo, tes, tes. Suara kita dengeran, Kak? Udah, udah. Oke. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan pro dan kontra, kalian harus berusaha seobjektif mungkin, gitu. Lihat dulu banyak yang pro atau banyak yang kontra, gitu. Dan kalau banyak yang kontra, teman-teman kalau bisa jangan menghindari orang-orang yang kontra ini, gitu. Tapi didekatkan lagi, gitu. Ditanya ke mereka, gitu. Kira-kira kontra itu kenapa? Kayak gitu. Harus digali lebih lanjut, gitu. Apa yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman dan merasa tidak setuju dengan program-program yang kalian jalankan, gitu. Apa saja yang kira-kira akan mengancam hidup mereka, gitu. Atau mengancam kepentingan mereka ketika mereka mau, ketika kalian tuh mau menjalankan program sosial di tempat mereka. Kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau kita biasanya sih kita temukan kira-kira win-win solution-nya kayak gimana. Kayak gitu. Kita coba untuk mengeksplorasi kira-kira bagaimana kita tuh juga bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, gitu. Tapi kita juga pasti memahamikan kalau kita juga nggak bisa untuk mengakomodasi semua kebutuhan dalam satu waktu, gitu. Nah, selain itu, gitu, untuk mengakomodasi hal itu, gitu, mungkin teman-teman itu juga bisa meminta bantuan dari orang yang dituakan di sana, gitu. Atau mungkin orang yang dilihat, gitu, atau pemimpin lokal, gitu, dimana nanti si pemimpin lokal ini, gitu, bisa membantu untuk mengakomodasi, gitu, membantu untuk melakukan mediasi, gitu, antara teman-teman dan orang-orang yang kontra ini, kayak gitu. Jadi, tapi sebisa mungkin ketika terjadi pro dan kontra, teman-teman jangan menghindari orang-orang yang kontra ini. Kayak semakin dihindari, nanti komunikasinya akan semakin terputus dan akan semakin banyak asumsi, gitu, yang ada di situ, gitu. Semacam interaksi, gitu, ya, Kak, ya. Interaksi lagi kepada masyarakat, untuk sosialisasi lagi, sampai akhirnya berhasil, gitu, ya, Kak. Nah, salah satu cara yang paling efektif, gitu, ya, untuk melakukan sosialisasi program, itu adalah memang cari ketuanya, gitu, entah itu ketua yang dituakan, entah itu bisa ketua agama, itu bisa ustad atau pendeta, gitu, atau mungkin, apa namanya, ketua RT, ketua adat, gitu, atau mungkin camat, lurah. Nah, biasanya ketika ketuanya itu sudah bisa kita ajak untuk bekerjasama, gitu, mereka akan mengkomunikasikan program kita itu akan jauh lebih gampang, gitu. Oke. Ya, berarti ini mengingat lagi, nih, buat Oktavia yang tadi dijelaskan oleh Kadea, mengenai stakeholder analisis, gitu, ya, Kak, ya, untuk melihat, nih, bagaimana potensinya, interaksinya, gitu. Kira-kira, Oktavia ada tanggapan? Oke, Kak, berarti intinya tuh lebih ke harus dikomunikasiin, gitu, ya, Kak? Dengan stakeholder, dengan penerima manfaat, dan kelompok-kelompok lainnya, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kak Dea, mungkin kita bisa lanjut ke simulasi, ya, Kak, ya? Boleh, boleh. Kak Dea, sebelumnya tadi, kita kan pertama-tama awalnya mengalami kendala teknis, gitu, ya, jadi agak terlambat mulainya. Kira-kira kalau dari kadea sendiri, berarti ini selesainya mundur, gimana kadeanya, apakah ada keberatan, atau seperti apa, Kak, sebelum dilanjutkan? Mungkin, nanti aku akan izin, kemungkinan jam 11, aku harus undur diri dulu, gitu. Kalau seperti itu, nggak apa-apa, Kak, atau untuk prakteknya bisa kita percepat. Oke, prakteknya aja ya dipercepat, ya, Kak, ya? Boleh. Oke, mungkin prakteknya bisa 15 menit, gitu ya, Kak, ya? Oke, apa ini, Kak, yang harus dipraktekin? Ada panduannya, Kak? Di sini ada berapa orang? Ada 14 orang, Kak. Jadi, ada 2 kelompok nanti, 7-7. Oke, ada 2 kelompok, ya. Oke, teman-teman. Ini tugas yang nanti akan dilakukan secara kelompok, gitu. Nah, terus, instruksinya adalah, teman-teman tuh bisa ngambil satu case dari organisasi atau proyek sosial yang akan dilaksanakan oleh teman-teman, gitu. Bisa ngambil satu contoh aja dari salah satu anggota, gitu. Dan teman-teman tuh bisa langsung diskusikan, gitu, dengan seluruh tim. Dan buat teori of change yang dimiliki oleh organisasi atau proyek sosial tersebut, gitu. Nah, terus kalian coba identifikasi apakah program yang dilakukan oleh organisasi tersebut tuh udah sesuai dengan impact yang mau dituju, gitu. Sesuai dengan masalah sosial yang mau diselesaikan, kayak gitu. Nah, nanti hasil pembahasan tersebut, itu tuh bisa kalian visualisasikan, gitu. Teman-teman bisa pakai jumpboard atau pakai Google Slides atau apa, itu kita bebaskan, sih, gitu. Aku nggak ada kriteria khusus, gitu. Nah, nanti di main room, itu teman-teman bisa langsung mempresentasikan. Oke, karena kita terbataskan waktu, jadi teman-teman diberikan waktu 15 menit, ya. Ada potongan, karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi, boleh, Kak Uga, untuk bantu breakout room-nya untuk masing-masing kelompok. Nanti akan bertemu lagi di main room-nya ini pada pukul 10.50, ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. 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 jawab aja ya kak, bagaimana menurut KD karena ada kendaraan teknis yang tidak bisa diselesaikan KD 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 suaranya putus Halo tes ya udah masih putus oke gimana tadi iya kak, kami mengalami kendaraan teknis jadi nanti tugas dari KD kami serahkan kepada teman-teman mahasiswa untuk diskusi di luar kegiatan hari ini nanti teman-teman bisa praktik sendiri gitu kak nah sekarang kita bisa lanjutkan tanya-jawab aja ya kak karena waktunya juga tidak banyak oke, ini kak lanjut tadi ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ada dari Betsy Betsy bertanya berdasarkan pengalaman KD sendiri saat melakukan desain program sosial di tahap mana menurut KD banyak sekali kendala atau sangat berat dan bagaimana cara menyelesaikannya mungkin KD bisa langsung jawab oke terima kasih terkait dengan kendala ya satu tahapan mana yang paling susah tahapan mana paling susah tahapan mana yang paling susah menurut aku itu adalah menentukan outcome outcome dan goals karena pastinya balik lagi kayak apa apa yang tadi disampaikan sama Angusina gitu kita kan kasih adalah kepala-kepala yang pasti punya masing-masing punya tujuan dan punya ide masing-masing dan bagaimana menuangkan tersebut itu ke dalam bentuk suatu apa ya kayak outcome atau suatu tujuan yang action dan bagus gitu karena banyak banget dan kita masih kita kan menyadari kita masih sering terjadi itu sih walaupun kita sudah berusaha untuk meminimalisasi itu gitu jadi ketika dalam proses diskusi gitu kan nah kita tuh kadang masih sering terperangkap pada diksi-diksi atau kayak kata-kata yang sebenarnya itu tuh kayak susah buat diukur gitu kayak balik lagi kayak misal kita pengen program yang apa namanya kemampuan literasi menjadi lebih baik kayak gitu gitu nah apa namanya kata-kata lebih baik itu tuh sebenarnya suatu hal yang gak bisa diukurkan gitu atau susah untuk diukur sepertinya kadea mengalami kendala jaringan ya mungkin bisa ditunggu ya teman-teman jawaban dari kadea mungkin sebelum kadea masuk lagi adakah teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa ditulis atau nanti bisa ngobrol langsung oke betsy sepertinya jawabannya betsy ini belum selesai tapi kadea mengalami kendala jaringan bisa ditunggu ini kadea udah masuk lagi halo halo maaf ya teman-teman kayaknya koneksi internetku udah sedang sangat-sangat gak bagus bisa dilanjutkan oke itu tadi sih lebih ke menentukan outcome dan goalsnya itu sendiri menjadi satu kalimat yang itu tuh bisa diukur actionables gitu dan apa kalau kalian tahu smart specific measurable attainable realistic nah itu yang sangat-sangat kita apa ya perhatikan sih sekarang dan itu menjadi tantangan tersendiri gitu gimana caranya kita tuh gak terjebak dengan diksi-diksi yang cukup normatif gitu kita menghindari banget kata-kata menjadi lebih baik gitu menjadi lebih bagus gitu atau mungkin atau misal kayak meningkat dan menurun pun tuh kita coba untuk definisikan sampai mana sih titik atau target yang mau kita capai gitu oke melalui tadi pengukurannya smart goals gitu ya buat GNI tadi tadi dia dijawab ya bagian outcome penentuan outcome dan cara menghadapinya melalui penentuan smart goals lalu kak ada pertanyaan dari Hikma Hikma ini lewat chat ya halo kak Dea sebelumnya terima kasih banyak atas pengaparannya Hikma izin bertanya jadi saat kak ingin rancang program sosial seringkali mengalami keraguan apakah program ini akan berdampak atau tidak lalu apakah kak Dea dan tim punya pengalaman keraguan saat ingin menyusun program sosial kalau ada mungkin bisa share kak dan gimana cara menatapkannya dan bagaimana cara memantapkan diri terima kasih oke Hikma bisa langsung jawab oke thank you Hikma keraguan itu hal yang sangat-sangat manusiawi kita lakukan apalagi ketika kita melakukan sebuah perencanaan program yang pastinya akan melibatkan banyak orang dan kita melakukan intervensi kepada penerima manfaat dan bagaimana nanti itu akan berdampak itu pasti banyak banget keraguan-keraguan salah satunya cara kita dan tim indorelawan untuk mengurangi keraguan-keraguan itu itu adalah kita coba untuk selalu mendiskusikan itu jadi kayak kita coba untuk apa ya kita kan biasanya teman-teman itu melakukan proses brainstorming kayak gitu nah brainstorming pun ini tuh kita lakukan secara berkala gitu gak sekali atau dua kali doang tapi emang sering-sering kali kayak gitu dan di sesi brainstorming ini gitu kita masing-masing tuh bisa saling mengungkapkan keraguannya gitu kayak misal ketika menentukan challenge gitu misalnya kayak kita melakukan ada salah satu challenge itu adalah relawan ini kan harus mencari area literasi di tempat tinggal mereka kan yaudah kan kita kita pasti ragu kan kayak gimana ya nanti itu area literasi apa bisa gak ya relawannya ngerjain ini kayak gitu terus kalau misalnya relawan gak bisa gak bisa apa ngerjain ini terus gimana kayak gitu terus ada lagi mungkin ada yang mempertanyakan terus tujuannya kita tuh ngerjain challenge ini tuh apa sih kayak gitu jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu semakin kita di challenge gitu nah itu kita akan semakin banyak belajar untuk mencari validasinya kayak gitu itu yang pertama kalau dari sisi internal kalau dari sisi eksternal terkait dengan apa ya kayak memantapkan konsep gitu terkait dengan isu atau apa kita banyak banget ngajak teman-teman apa namanya komunitas literasi itu untuk untuk berdiskusi kayak gitu jadi sebenarnya tujuan-tujuannya generasi literasi ini kan supaya kita tuh bisa menciptakan ekosistem literasi kan nah salah satu effort yang kita lakukan itu adalah kita pengen nih melibatkan sebanyak mungkin komunitas-komunitas literasi gitu untuk menjadi kita sebutnya knowledge partner kita gitu jadi kita pengen berkonsultasi belajar gitu dengan mereka gitu sampai sejauh mana sih mereka tuh udah memperjuangkan gitu untuk atau mungkin udah membuat program yang berhubungan dengan literasi itu dan apa sih kira-kira challenge yang mereka hadapi gitu jadi apa namanya kita juga belajar dari mereka gitu dan kita juga mengungkapkan gitu keraguan keraguan yang kita punya ke mereka misalnya kayak terkait dengan program ya kita tuh punya program generasi literasi tapi mereka disuruh ini si relawanya disuruh nyari area literasi itu berhasil gak ya gitu atau kayak nanti kayaknya banyak gagalnya gini-gini nanti teman-teman yang dari komunitas ini yang akan memberikan pandangan-pandangan lain atau masukan-masukan lain yang yang nanti tuh bisa bisa kita pertimbangkan gitu jadi walaupun walaupun apa ya ibaratnya kayak walaupun kita coba untuk menyampaikan vulnerability kita gitu nah itu gak apa-apa banget gitu dan itu nanti bisa kita jadikan satu pembelajaran baru kayak gitu dan itu bahkan kita bisa jadikan satu bentuk kolaborasi yang baru dengan para komunitas atau penggiat-penggiat literasi yang sudah duluan ada di ada di bidang tersebut gitu itu cara yang kedua yang ketiga itu adalah dari kita ketika kita melakukan apa ya mengalami keraguan gitu ketika menyusun program itu adalah biasanya kita coba untuk cari bahan gitu kayak bahan atau referensi itu sebanyak mungkin gitu nah untuk cari bahan dan referensi ini teman-teman bisa bisa cari survei gitu bisa cari apa namanya berita gitu bisa cari indeks-indeks gitu atau mungkin sektor pembangunannya kayak gimana kayak gitu jadi itu bisa jadi apa ya kayak ketika kita didukung oleh data gitu nah itu kita bisa apa ya kayak kita bisa punya pandasan nih dalam melakukan program sosial ini gitu dan kita merasa bahwa oh dengan pendekatan ini kita rasa ini akan berdampak gitu karena ini sesuai dengan misalnya apa yang udah dilakukan sama organisasi lain gitu atau sesuai dengan survei yang sudah dilakukan kayak gitu sih biasanya oke bagaimana tangkapan hikmah cukup panjang ya mengenai keraguan ini penjelasannya hikmah ada tanggapan oke sudah cukup nah saat melihat waktu ternyata sudah pukul 10.57 ya mungkin sebelum kita tutup nih ada pesan terakhir sebelum pesan terakhir soal merancang program sosial berdampak bagi anak-anak yang baru gitu teman-teman magang kan masih baru nih untuk merancang program gitu bagaimana pesannya Kak Dia silahkan Kak Dia oke pesanku semangat gitu buat teman-teman yang sedang belajar untuk membuat program sosial kalian gitu dan perlu diingat gitu bahwa walaupun teori of change logical framework dan framework yang lain itu bisa membantu kalian untuk mendefinisikan program sosial kalian gitu tapi jangan lupa untuk aksi karena aksi ini tuh yang paling penting gitu jadi jangan sampai kalian tuh gelam gitu kan dalam proses-proses yang tadi gitu dalam framework yang tadi gitu sampai pada akhirnya kalian tuh lupa gitu bahwa ada satu hal yang lebih penting untuk kalian lakukan yaitu beraksi kayak gitu nah nanti ketika beraksi jangan lupa juga untuk menikmati segala prosesnya dan menjadikan hal tersebut itu tuh menjadi suatu hal pembelajaran yang baru gitu jangan lupa untuk ambil apa yang kalian dapet gitu apa yang sudah bagus apa yang sudah ya apa yang perlu diperbaiki dan apa yang nanti kalian bisa ambil ke depannya untuk membuat dampak yang lebih besar lagi di dunia literasi gitu wah pesannya membuat teman-teman semangat nih harusnya sih oke segitu ya kak ya pemaparan dari tadi ya mengenai merancang program berdampak mungkin bisa kita tutup semuanya teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan yang maesah agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah buat kegiatan kita selanjutnya berdoa menurut agama dan seperti yang masing-masing dapat dimulai berdoa dapat diakhiri terima kasih kak Dea sebelum kak Dea ini meninggalkan zoom ini bisa kita foto bersama ya kak boleh terima kasih teman-teman teman-teman juga boleh open kameranya ayo teman-teman semuanya masih ditunggu nih ayo Sandra Risha terus ada Octavia Riyandi ada Des terus ada Betsy ayo mungkin kita bisa open kamera semuanya oke oke kak Uga minta tolong di